Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melipatkan segala rahmat serta karunia Sehingga Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat menemani anda selama 60 menit ke depan Dalam program BIM berbagi ilmu dan manfaat Baik pemirsa siapa disini yang gemar sekali makan ikan Namun siapa juga disini yang kurang suka makan ikan Kami hadirkan infonya untuk anda bahwa ikan sebagai salah satu sumber protein yang tinggi Dan juga mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh Selain itu nilai biologisnya mencapai 90% Dengan jaringan pengikat sedikit sehingga ikan ini mudah untuk dicerna Dan untuk anda ibu-ibu di rumah ya bahwa ikan ini Kalau untuk di kantong ini lebih terjangkau ya daripada sumber protein lainnya Dan juga bila anda bosan atau ingin variasi olahan ikan yang tidak hanya itu-itu saja Kami akan menghadirkan informasinya untuk anda apa saja sih olahan yang bisa dihasilkan dari ikan ini Baik kami membuka pertanyaan ya untuk tema aneka olahan produk perikanan kali ini Bagi anda yang ingin bertanya dan dapat menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 Juga dapat melalui whatsapp ataupun sms di nomor 0811 255 3000 Kita akan membahas bersama ahlinya ini Dari tenaga pendidik atau dosen D3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU Program studi di luar kampus utama Madiun Sekolah Fokasi UNS Yang pertama ada Mbak Dini Nadilah SPSI Dan juga ada Mbak Yeni Febriana Ramadhan Abdi SSI MSI Mari kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikussalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mbak Dini, Mbak Yeni? Alhamdulillah sehat Ini harusnya manggilnya bu ya kan budosen gitu ya Tapi wajahnya masih terlihat mbak-mbak ini Jadi apa nih mbak atau bu? Senyamanya mbaknya aja Oke baik Ini aja kalau begitu ya Baik ini sudah disampaikan di awal begitu ya Tentang ikan begitu yang mengandung protein sangat tinggi Sebelum kita membahas terkait produk olahan dari ikan itu sendiri Kita pernah mendengar ya Dari Dinas Kelautan dan juga Perikanan gitu Sempat mengadakan program Gemarikan ya Gemarikan atau Gerakan Gemar Makan Ikan gitu Pasti disitu ada nilai kandungan gizi yang luar biasa dari ikan Sehingga digalakan oleh pemerintah Nah apa saja sih kandungan gizi dari ikan itu sendiri? Silahkan Oke saya ya mbak ya Sebenarnya kalau misalnya ikan itu sama halnya dengan daging ya Karena kan sama-sama sumber protein hewani ya Akan tetapi memang ada sedikit yang membedakan antara kandungan gizi atau kandungan nutrisi pada ikan Ataupun pada daging ayam Nah kenapa kok ikan itu digalakkan program Gemari Ikan sekarang ini? Karena memang kita tahu ikan itu memiliki kandungan gizi yang banyak Yang pertama mungkin kita urut aja ya dari beberapa kandungan yang ada di ikan Yang pertama kandungan airnya itu tinggi kan Nah kandungan airnya tinggi Terus protein yang kedua itu proteinnya yang paling tinggi Terus yang ketiga itu lemak Tahu sendiri kan berbagai jenis ikan itu banyak sekali kandungan omega 3, omega 6 yang memang dibutuhkan oleh tubuh Terutama untuk kalangan anak-anak Terus ada juga kandungan karbohidratnya Akan tetapi memang kandungan karbohidratnya lebih sedikit Karena kan memang bukan protein nabati atau tumbuhan Karena kalau karbohidrat bisa kita temukan di beberapa jenis tumbuhan protein nabati Nah selain itu juga ada kandungan vitamin ataupun mineral yang dimiliki oleh ikan Jadi memang kenapa kok kita diwajibkan atau kita harus mengkonsumsi ikan Harus ya may Ya harus Karena kan memang kebutuhan tubuh itu kan harus seimbang Kisih tubuh kan harus seimbang Kita tidak hanya makan nasi tapi kita juga butuh protein Nasi itu kan karbohidratnya Nah kita juga butuh proteinnya mungkin bisa dari ikan Atau bisa dari daging Tetapi kalau misalnya dibandingkan dengan daging Ikan memiliki protein yang paling tinggi Ikan yang paling tinggi Berarti sayang sekali ya jika ada anak-anak yang tidak suka ikan Ikan ada ya mbak ya Ada Nah makanya ibu-ibu ini yang di rumah Kalau bisa anaknya mulai dari masih belita ini harus diperkenalkan nih Kalau misalnya sudah masa empasi Biasanya kan ada campuran ikan salmon Nah itu tujuannya kan untuk pertumbuhan apalagi fungsi protein kan Protein itu kan untuk pertumbuhan Nah itu mbak Iya baik Berarti ini dibiasakan dulu ya Kecil dari empasinya Kalau misalnya yang gak suka ikan itu Apakah karena mungkin pengalaman tentang ikan Misalnya melihat ikan terus akhirnya Ada yang kurang apa Kurang bersih gitu Berairan ya Ya mungkin kalau misalnya saya melihat ya Mungkin melihat kondisi yang ada di masyarakat sekarang ini ya Mungkin kalau yang gak suka ikan Mungkin melihatnya Cara penangkapannya Atau mungkin memang ikan itu hidup di sungai Atau hidup di air tawar Itu kan airnya kotor Nah itu kan belum tentu Karena kan masih ada proses penanganan lebih lanjut lagi Setelah penangkapan ikan Nah kita harus memastikan nih Dengan kesegaran ikan Biar bisa apa? Aman untuk dikonsumsi Aman untuk dikonsumsi ya Baik selain dari empasi ya Membiasakan anak untuk Untuk suka makan ikan dari kecil gitu Apakah ada langkah lain Begitu kalau anak sudah terlanjur Gak suka makan ikan Kan sayang sekali ini produk inyatingnya Nah ini bisa nih ibu-ibu di rumah ya Bisa menerapkan atau mengenalkan dulu Kalau misalnya memang gak bisa makan ikan langsung Misalnya langsung ikan digoreng Nah bisa ini dibuat produk olahannya Memang cemilan yang ringan Yang kiranya memang tidak terlihat itu Kalau misalnya itu terbuat dari ikan Nah misalnya salah satu contohnya Misalnya ibu-ibu kalau misalnya membuat nugget bakso Nah itu bisa ini dibuat sebagai cemilan Anak-anak bisa diperkenalkan gitu kan Tapi ingat kalau misalnya untuk membuat produk makanan Itu harus melihat komposisi bahan yang dibuat Yang dibutuhkan Jadi harus seimbang Kalau misalnya memang tujuannya untuk proses pertumbuhan Berarti memang protein yang dibutuhkan Harus lebih Koncentrasi lebih tinggi gitu Mbak Baik sudah dispel-spel dikit tadi ya Produk olahan ikan Selain misalnya ikan apa Apa Mbak Biasanya ikan goreng Ikan goreng Ikan repus Ikan rebus Ikan bakar Ikan batar Asam manis patin itu kayaknya enak banget Kalau anak-anak kadang cuma asam manis patin Yang ikannya berwujud gitu Itu biasanya kadang ada yang kurang suka Nah olahan apa saja sih yang bisa dihasilkan dari ikan Silahkan Ini yang berbentuk atau yang sudah tidak ada bentuknya lagi Bisa diurutkan Jadi kalau misalkan kita lihat ya Ikan itu sebenarnya kita bisa olah secara tradisional maupun secara modern Kalau secara tradisional itu kita masih lihat bentuknya Misalkan ada ikan asin Atau ada ikan peda Ada ikan pindang Kemudian ada ikan-ikan lainnya seperti yang kita temui di rumah Kayak ikan bakar, ikan goreng dan sebagainya Tapi kalau misalkan kita mau membuat ikan yang sampai dia tidak ada bentuknya lagi Itu ada dalam bentuk nugget tadi Sosis juga bisa Ataupun bakso juga bisa Kemudian seperti bentuk peti juga bisa Jadi sekarang kan sudah ada fish burger Nah itu juga bisa seperti itu Kemudian kalau mau keletikan juga ada Kita bikin steak ikan juga bisa Jadi semaksimal mungkin kita itu selalu menaruh nutrisi Dalam setiap produk yang masuk ke mulut Terutama mulut anak Apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan Berarti peti saja sekarang tidak cuma dari ayam dan daging Bisa bervariasi Berarti semakin banyak ini Inovasi ya buat bunda-bunda di rumah Terkait produk olahan ikan yang bisa disajikan Untuk anak-anak dan juga keluarga di rumah Baik di antara beberapa olahan yang disebutkan oleh Budini tadi Adakah contoh olahan ini yang mudah Untuk dibuat oleh bunda-bunda di rumah Yang sederhana tidak membutuhkan alat seperti di pabrik Produk olahan apa saja Mungkin salah satunya itu ada nugget Jadi nugget itu adalah produk yang memang nanti dia dihancurkan dulu dagingnya Terus ditambahkan tepung-tepungan Kemudian bumbu seperti bawang merah, bawang putih Kemudian lada Kemudian dia dibentuk, dibentuk dalam loyang gitu Setelah dibentuk di loyang harus dikukus terlebih dahulu untuk memadatkan Ketika dia sudah padat, kemudian diangkat Lalu dipotong-potong slice ya Lalu diberikan tepung panir Kemudian diberikan telur ya putih telur Kemudian digoreng itu bisa seperti itu juga Sambil bisa disaksikan di layar kaca Ada pemirsa ya tadi nugget gitu ya Ada kandungan gisi-gisinya juga itu disitu Nah seperti ini contohnya Baik Nugget ini cukup mudah ya Pak ya? Iya cukup mudah untuk Butuh tepung roti juga Iya butuh tepung roti ya Jadi kalau misalnya untuk blender ini bisa pakai chopper juga ya? Bisa Kalaupun misalkan hari itu tidak habis Maka sebelum dia diberikan tepung panir bisa dimasukkan ke kulkas gitu Kulkas atau freezer? Kulkas aja Kulkas aja pun gak masalah ya Kalau misalkan freezer dia agak beku Harus tepung panir Iya harus dibangkan tepung panir dulu kalau masuk ke freezer Baik tadi ada nugget gitu Kalau bakso bagaimana? Kalau menurut saya ya Kalau misalnya sedikit tambahan aja Kalau misalnya yang gampang atau yang mudah diolah itu sebenarnya Kalau misalnya mau ikan Anak mau mengkonsumsi Orang mau konsumsi ikan Mungkin dari kalangan anak-anak itu bisa kita buatkan seperti Mungkin ya ini ikan asap Itu kan ikan pindang Nah itu sebenarnya prosesnya itu lebih mudah Dibandingkan dengan yang produk olah diversifikasi Seperti nugget, bakso dan lain sebagainya Kenapa ikan pindang itu misalnya Karena kan itu kan butuh ikan yang segar ya Sebelum ikan segar yang sudah ditangkap Atau selesai ditangkap Nah itu kan tinggal diolah Dikukus tinggal ditambahkan bumbu-bumbu Itu sudah jadi Bahkan itu malah lebih tinggi Masih kan non-nutrisinya masih utuh Karena kan masih belum ada campuran dari beberapa komposisi banyak lain Kalau bakso sendiri Kalau misalnya bakso ikan Sekarang sudah banyak di pasar ya Nah banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi bakso ikan Tetapi kalau misalnya dilihat dari proses pembuatannya hampir sama dengan bakso daging pada umumnya Karena kan tinggal mengganti bahan baku utamanya aja yang awalnya biasanya kita menggunakan daging sapi kita ganti dengan daging ikan Sumbernya hampir sama aja Cuma mungkin tekstur dari baksonya itu lebih kenyal bakso ikan Emang enak juga sih Bagaimana cara membuat produk olahan perikanan ini yang memiliki nilai giz yang seimbang? Kalau misalnya mau membuat produk dengan nilai giz yang seimbang kita harus satu memperhatikan komposisi bahan baku yang pertamanya digunakan Kalau misalnya kita memang membuat produk olahan ikan berarti kita lihat kandungan gizi ikannya Kalau misalnya memang oh iya ini tujuannya untuk apa? Untuk anak-anak atau untuk dewasa? Kalau misalnya untuk secara umum ya berarti kita harus melihat komposisi secara umumnya Misalnya bahan baku yang pertama Komposisi protein Yang paling penting diperhatikan adalah komposisi esensialnya Komposisi esensial itu seperti protein, karbohidrat, lemak Nah itu harus diperhatikan Karena kan ada beberapa orang yang tidak intoleran ya Ibaratnya intoleran dengan kandungan lemak yang paling tinggi atau karbohidrat yang paling tinggi Nah itu harus diperhatikan, harus komposisinya seimbang Selain itu juga komposisi dari bahan tambahan juga Misalnya selain komposisi esensial yang penting tadi Kalau misalnya kita membuat nugget bakso Nah itu kan ada bahan tambahnya lain seperti garam, lada dan lain sebagainya Itu harus kita perhatikan komposisnya besar kecilnya Jadi memang kita tidak hanya melihat dari bahan baku utamanya Tapi kita juga harus cenderung melihat dari bahan tambahan pangan Kira-kira itu aman enggak dikonsumsi oleh orang Baik-baik, untuk sebelum diolah ikannya Sebelum diolah itu kan pasti harus dicuci Ya, proses pengolahannya juga Itu bagaimana supaya tidak mengandung bakteri Nah gini, berarti kalau misalnya ikan yang masih segar, mau diolah Berarti kan kita harus mengalami penanganan yang tepat nih Nah dicuci, dicuci bersih Berarti kan diambil nih kotoran-kotorannya Dipastikan memang bersih Nah setelah bersih kalau misalnya memang enggak mau diolah langsung Ya kita simpan di freezer Tapi akan tetapi dicuci dulu, dipersihkan dulu Baru disimpan di freezer Kalau misalnya besoknya mau digunakan Tapi kalau misalnya memang harus digunakan sekarang Dibuat diolah sekarang Berarti kita harus memastikan ikan itu masih segar atau tidak Yang paling penting Sebelum masuk ke tahap proses pencucian Karena kenapa? Ikan segar itu juga mempengaruhi hasil Ternyata Kesegaran ikan ya? Ternyata kemarin itu pada waktu saya Eh ini Bu Nadila nih Mungkin nanti Bu Nadila bisa cerita Maksudnya bimbingannya Bu Nadila kemarin juga membuat produk Ikan kebetulan Ternyata kesegaran ikan itu juga mempengaruhi produk hasil Akhirnya Baik Bunda Yeni ya Sampaikan ini oleh Bunda Yeni Bagaimana? Tingkat kesian itu sehingga mempengaruhi dari nilai kisinya Kalau misalkan berdasarkan penelitian masa saya itu Pembuatan bakso Jadi ketika memang bakso itu Dia daging yang dipakai itu tidak segar Maka dari protein yang ada pada ikan Itu biasanya protein Miosin yang dia biasa mengikat itu Dia tidak bisa berikatan dengan adonan Dia tidak bisa berikatan dengan Si tepung-tepung yang ada di bakso tersebut Jadi ketika misalkan Daging ikannya itu tidak segar Maka dia itu tidak bisa membentuk bakso Maka dia hanya akan Seperti cairan biasa Yang dia itu tidak Membentuk bulat sama sekali Jadi lebih baik memang ketika sudah membeli Dari pasar atau dari supermarket Langsung diolah saja Kalau langsung di freezer itu akan mengurangi Kalau misalkan freezer itu sebenarnya Dia bukan mengurangi Tapi lebih menghambat kemunduran mutu Oh menghambat kemunduran mutu ya Sebenarnya boleh Justru boleh Jadi sepastikan sebelum ikan itu masuk ke freezer Itu ikannya dalam kondisi yang segar Baik Jika dilihat dari segi fisik Ini kan ikan banyak Ada ikan asing Asing yang kering Tapi ada juga kayak ikan peda Kalau dilihat dari segi fisik Kan mirip-mirip Tapi apa yang membedakan Dari ikan asing kering Dan juga ikan peda Nah kalau yang membedakan itu Pertama dari proses Kalau misalkan proses itu Ikan asing itu Dia hanya ditambahkan garam Dan hanya penggaraman sekali Jadi tujuannya memang hanya untuk membuat Ikan itu asing dan kering Tapi kalau misalkan peda Peda itu dia ada dua kali Proses penggaraman Tujuannya apa Tujuannya itu kalau yang pertama Untuk mengurangi kadar air Penggaraman pertama Kemudian penggaraman kedua itu Tujuannya adalah untuk Membuat ikan itu menjadi umami Kenapa umami Karena asam amino Yang ada di ikan itu Dia berubah menjadi asam glutamat Nah jadi Kalau misalkan Mau masak ikan peda Tidak usah pakai micin Karena sudah ada glutamat Sudah ada glutamat yang tercipta Dari ikan peda itu sendiri Dan memang Salah satunya itu adalah Ini adalah proses fermentasi Yang membuat dia bisa menjadi Umami seperti itu Kalau ikan asin kering Sama ikan peda Ini lebih baik mana Kalau misalkan kita lihat Keduanya itu Lebih baik Ikan peda Sebenarnya Kenapa itu? Karena Kalau misalkan Ikan peda itu kan sudah Hasil fermentasi Kalau misalkan Hasil fermentasi itu Berarti protein itu Dia sudah terurai Menjadi asam-asam amino Nah ketika sudah menjadi Asam-asam amino itu Maka dia sangat mudah Untuk terserap di tubuh Baik Ikan-ikan bisa diolah Jadi bakso, nugget Tapi apakah semua jenis ikan Yang bisa diolah Menjadi produk ini Diversifikasi ya Dari nugget, bakso Dan lain-lain Apakah semua jenis ikan Atau hanya ikan-ikan Tersesu saja? Silahkan Kalau misalnya Ditanya seperti itu Semua jenis ikan bisa diolah Oh bisa? Bisa Jadi Gak hanya Misal bakso itu harus ikan Cenderung ikan tenggiri Kalau misalnya kita lihat di pasar Atau apa itu Semua jenis ikan bisa Jadi kan tergantung proses ini Penanganannya Proses pengolahannya kan Kalau misalnya kan Bakso, nugget Terus apalagi itu Abon Atau Tenggiri Jadi menambah Ya itu kan Biasanya kan Perbedaan proses pengolahan Itu juga akan mempengaruhi Ikan Hasilnya ikannya Dengan produk ikannya tadi kan Jadi semua ikan itu Bisa digunakan Untuk atau diolah Untuk menjadi produk olahan Baik Cuman tergantung Nanti produk ini Cocoknya apa Karena kan kita harus Menyesuaikan kebutuhan Nutrisi Kita mau pengen apa sih Kita mau kan Mas-mas ikan itu kan Kebutuhan nutrisinya berbeda-beda Ikan patin Ikan Ikan milah Nah itu kan beda-beda Kebutuhan nutrisinya Kita mau cenderung Mau meningkatkan Kebutuhan nutrisi yang mana Baik Baik Adakah kriteria khusus ini Dalam menentukan jenis ikan yang digunakan Kalau misalnya kriteria khusus Nah kita bisa memastikan Kayak jodoh ya mbak Jodoh Jodoh Jodohnya jodoh ini Ya Kalau kriteria khusus itu Tidak ada ya mbak Karena kan kita Melihat Apa ya Ya tadi yang saya sampaikan di awal Seperti apa Memang yang dibutuhkan Kalau misalnya kita mau mengolah Produk diversifikasi Olahan ikan Berarti kan kita harus melihat Karakteristik ikan yang Kita gunakan dulu Nah kan Tapi Semua jenis ikan bisa digunakan Semua jenis ikan bisa Ya tergantung Yang tergantung mau kita Mau buat produk apa Oke Cocoknya buat apa Gitu kan Baik Tapi Sudah banyak ya di Khususnya misalnya di Jogja Solo Ini Apa orang yang banyak Orang yang mengonsumsi ikan Ini banyak ya mbak Tingkat Ya Kalau kemarin saya Sempat ya Pada waktu Saya Bimbing mahasiswa saya Memang mengambil Topiknya keperikanan Itu Kalau misalnya melihat data Badan statistik ya DPS Itu memang Kebanyakan Kalau yang di Jawa Tengah Jawa Tengah Ya Jawa Tengah ya Secara Secara umum aja Jawa Tengah Itu memang paling banyak itu Ikan budidaya ya Jadi kayak ikan nila Terus ikan pati Kemarin sampai hampir puluhan juta Peningkatannya Tiap tahun gitu Tapi kalau yang ikan laut Itu Biasanya ikan Ikan cakalang ya Apa ikan Ikan tongkol Iya ikan tongkol yang paling banyak Kalau misalnya di Jawa Timur Biasanya Ikan tongkol Ikan yang di budidaya Ikan laut itu Kalau ikan tongkol Oh enggak Maksudnya tadi ikan yang di budidaya Ikan air tawar itu Yang lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Tengah Kayak ikan nila itu yang paling banyak Sama ikan patin Kemarin saya lihat di data BPS itu Tapi untuk kandungan gizinya sendiri Apakah kita bisa membeda-bedakan gitu Apa ikan dari perairan tawar dengan laut gitu Lebih baik yang mana gitu Kalau misalnya lebih baik Semua jenis ikan komposisinya itu hampir sama Proteinnya juga memiliki protein hampir sama Hampir maksimal 20-25% sama semua jenis ikan Tetapi kan memang ada komposisi yang membedakan Entah itu Misalnya ikan A tidak memiliki omega-3 Tapi ikan B memiliki omega-3 Nah itu yang mungkin kita harus tahu Jadi kita harus sering-sering baca nih Kalau ibu-ibu kalau di rumah Kalau misalnya mau buat olahan produk ikan Baca dulu gitu ya Baik terima kasih Mbak Yeni Nah apakah kondisi kesegaran daging ikan ini Mbak ya sangat mempengaruhi olahan yang dihasilkan Tadi sudah disampaikan gitu ya Memang sangat mempengaruhi Sangat mempengaruhi dari produknya itu Selain memang tadi membentuk tekstur ya Ternyata ikan itu kalau misalkan dalam kondisi segar itu Bisa menciptakan produk yang rasanya itu manis Produk yang rasanya manis Dan dia juga ketika dia dalam bentuk mentah pun Itu bisa langsung dimakan Kalau segar Tapi kalau misalkan tidak segar Ya kembali lagi gitu Berarti kita tidak bisa milih ikan tersebut gitu kan Untuk proses selanjutnya seperti itu Alangkah baiknya dia kalau misalkan dalam kondisi yang tidak segar Ya mungkin langsung diproses aja Seperti digoreng ataupun dibakar seperti itu Tidak bisa diolah yang lainnya Baik untuk Mbak Yeni sendiri ada yang ditambahkan Mungkin terkait ikan gitu Kalau ikan Hampir sama ya dengan Bu Nadila Mungkin kalau misalnya terkait olahan ikan yang saat ini kan memang Paling banyak itu kan yang olahan diversifikasi ya Kalau yang ikan pindang itu kan jarang banyak diminati disini tuh Ikan pindang mungkin kita sering kita jumpai Kayak ikan asap itu Kita sering menjumpai di daerah pantai mungkin ya Kalau misalnya paling banyak sekarang itu diversifikasi Mbak Jadi makanya kenapa sekarang itu banyak UMKM Atau wira usaha itu yang memang basicnya dekat pantai Atau memang basicnya ke bidang perikanan Olahannya mesti ke arah Diversifikasi produk olahan ikan Kenapa memang lebih muda dan lebih banyak diminati oleh semua kalangan Hampir dari tingkat anak-anak sampai Dewasa kan dari nugget So abon itu kan semuanya dulunya dari daging Sekarang malah dari ikan semua Hampir semua kerupuk dan lain sebagainya Oh iya kerupuk ya Berarti sangat memanfaatkan sekali ya Dari dekat pantai gitu ya Baik Bu Dini dan juga Bu Yeni Kita akan lanjutkan perbijakan kita Nanti setelah kita beriksa jenak begitu ya Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam program BIM Setelah informasi-informasi berikut ini Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih banyak masih bersama kami dalam program BIM Berbagi ilmu dan manfaat Kita juga masih membahas aneka olahan produk perikanan Baik kami masih membuka pertanyaan Selama live ini berlangsung Anda dapat menghubungi kami Jalan telepon 0271 679 3000 Juga dapat melalui whatsapp ataupun sms 0812 553000 Baik kita lanjutkan kembali perbijakan kita ya Ada Ibu Dini dan juga Ibu Yeni Ya baik Kebalik-balik Baik Mengapa sih perlu dilakukan gitu ya Pengolahan ikan menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis Dan ini tujuannya apa? Saya nih Mbak Kalau misalnya kita lihat ya Indonesia itu kan negara maritim ya Banyak sekali perairan Terus hampir sebagian besar penduduknya itu Petani, nelayan dan lain sebagainya ya Berarti kan yang pertama alasannya Kenapa memang kita harus melakukan pengolahan ikan Yang pertama sumber daya ikannya melimpah Iya kan? Terus yang kedua Nah adanya ini Pemahaman, terus kemampuan, terus potensi Masyarakat yang belum Yang belum memenuhi Atau yang belum bisa Atau yang belum paham Untuk diversifikasi atau proses pengolahan Itu kan masih kurang Nah makanya kenapa kok kita harus melakukan proses pengolahan Mungkin proses pengolahan secara sederhana dulu Kita kenalkan dulu Proses pengolahan ikan secara tradisional dulu Baru lanjut ke proses diversifikasi produk olahan ikan Nah tujuannya apa sih? Yang pertama mungkin Kalau misalnya kita melakukan olahan ikan Kenapa? Karena kan stok sumber daya ikannya melimpah Kalau misalnya kita tidak segera mengolah Apa yang nanti akan terjadi pada ikan Kalau misalnya melimpahnya banyak Tapi tidak segera diolah itu kan Berpengaruh pada ikannya Nah itu Terus yang kedua mungkin bisa Meningkatkan jangkauan pemasarannya Kalau misalnya kita melakukan olahan ikan kan Kalau misalnya hanya sekedar ikan ditangkap Mungkin dijual saja Tapi kalau misalnya ikan diolah jadi produk Kan jangkauan pemasarannya kan lebih luas Karena kan mungkin dari kemasannya aman Jadi untuk dipasarkan kan lebih luas jangkauan wilayahnya Nah makanya kenapa perlu adanya proses pengolahan Terus yang ketiga mungkin ini Adanya produk Adanya olahan ikan ya Ikan yang melimpah itu bisa juga Kita itu sebagai awal proses pengembangan Untuk melakukan diversifikasi produk olahan ikan Terus yang keempat mungkin tujuannya ini mbak Meningkatkan pendapatan nelayan Kalau misalnya kita melakukan proses pengolahan ikan Nelayan kan juga banyak yang seringkali menangkap ikan Ikannya dijual ke agen atau ke konsumen untuk diolah Nah kan meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan Baik ikan tidak hanya dagingnya yang bisa dimanfaatkan kulitnya Bahkan durinya pun bisa ya Pernah saya mendengar itu ada penelitian mahasiswa mengubah duri ikan menjadi kerupuk Kalau tidak salah penelitian waktu itu saya kuliah Berarti betul sekali ya memang semua bagian-bagian dari ikan itu bisa dimanfaatkan gitu Kalau misalkan kita lihat bagian duri, bagian sisik, ataupun misalkan bagian sirip Ternyata juga banyak mengandung kolagen Kolagen Jadi makanya sekarang kalau misalkan kita mau mencari produk kolagen Itu pasti dia kolagen ikan Nah karena disitu kan banyak kandungan kolagennya Ketika dia banyak kandungan kolagen Berarti kan nanti bisa dibuat produk untuk Seperti minuman kolagen Ataupun dibikin produk-produk yang lainnya Seperti itu Mungkin saya mau menambahkan dari Bu Yeni juga Tadi itu kalau misalkan ikan Kenapa harus diolah Ikan itu seperti yang kita tahu tadi Ternyata kandungan airnya itu tinggi Yaitu sekitar 70-90% Ketika kadar air itu tinggi Berarti kan memudahkan untuk bakteri itu berkembang biak Nah inilah fungsinya proses pengolahan Nah proses pengolahan itu ditujukan untuk mengurangi kadar air Sehingga nanti bakteri itu akan berkurang Bakteri akan berkurang Jadi ikan itu bisa dikonsumsi dengan aman seperti itu Berarti tadi seperti duri ikan Sirip ikan, sisik, dan sebagainya Ini justru bisa menjadi produk olahan Di tangan yang tepat Bisa jadi tepung juga Dari apa itu? Dari limbahnya ikan tadi Entah itu dari sirip, tulang, duri Itu bisa, ekor itu bisa Kandungan gizinya pun tidak kalah dengan daging ikan Iya, kan bisa jadi diolah lagi Lebih lanjut Bisa jadi pakan ternak juga Oh bahkan ternak ya Ada penelitian juga bahwa ternyata Komposisi yang tadi itu Yang bagian sirip, kemudian bagian sisik, dan sebagainya itu Juga banyak kandungan glutamatnya juga tadi kan Jadi kita itu bisa membuat dia justru menjadi micin Menjadi micin alam itu bisa Jadi nanti bagian-bagian itu akan disangrai dulu Sampai dia kering Lalu dia dihancurkan menjadi Ukuran menjadi lebih kecil Dan ditambahkan garam juga Supaya lebih asin gitu kan Ketika dia dihancurkan saja Soalnya tidak ada rasa asin gitu Tadi disampaikan oleh ibu adalah Ada kandungan glutamat begitu ya Iya, ada kandungan glutamat Kandungan glutamat ini manfaatnya apa sih ibu? Asam glutamat itu protein mbak Baik Itu berarti sangat ini ya Sangat berpengaruh ya Baik untuk tubuh gitu ya Baik, tadi sudah disampaikan ya Kenapa harus mengkonsumsi ikan Mungkin bisa disampaikan lagi kepada pemirsa ini Kenapa harus mengkonsumsi ikan? Silahkan Oke, kalau misalkan kita lihat kandungannya ya Ternyata ada EPA, ada DHA, ada AH Kemudian omega 3, omega 6, kalium, kalsium gitu kan Nah, komponen-komponen ini sedikit ada di daging-daging yang lain Nah, beda dengan daging ikan Nah, kalau di daging ikan Komponen-komponen tadi itu sangat melimpah gitu ya Apalagi komponen-komponen ini ternyata bisa memaksimalkan kinerja otak Dan juga bisa memaksimalkan kinerja penglihatan gitu ya Jadi, kalau misalkan istilahnya mencegah penurunan ingatan gitu ya Itu dengan cara mengkonsumsi ikan justru itu lebih baik seperti itu Baik, dan jenis ikan apa saja sih yang nutrisinya tinggi? Dan ini juga mudah ditemukan di sekitar kita gitu Silahkan Ikan patin sama ikan nilai Ikan patin sama ikan nilai itu yang paling tinggi konsum Apa komposisi nutrisinya mbak? Terutama untuk omega 3 sama omega 6 Kaliumnya, kalium juga tinggi Kalium juga tinggi ya, baik Yang paling dibutuhkan untuk sumber pertumbuhan dan pembangunan tubuh itu kan Pembentuk tubuh itu kan protein yang di, apa, komposisi ikan itu kan di omega 3 sama omega 6 nya itu Ikan patin kalau misalnya setahu saya, kalau misalnya di wilayah sekitar kita Yang paling tinggi itu kan patin sama ikan nilai Baik Kalau untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur Seperti yang kita lihat tadi ternyata ikan air laut yang banyak itu ikan tongkol Ikan tongkol itu dia tinggi akan EPA dan DHA gitu ya Jangan lupa, EPA dan DHA itu juga penting untuk perkembangan otak gitu ya Jadi kalau misalkan untuk Jawa Tengah, Jawa Timur Ikan air tawar itu adalah ikan patin Kemudian ikan laut itu ikan tongkol Oke, baik Ikan ini apakah harus dikonsumsi secara matang gitu Tapi kan saya pernah lihat juga ini ada ikan dikonsumsi secara mentah Itu tidak masalah ya Justru apakah kandungan nilai gizinya lebih baik gitu Kalau misalnya ikan yang dikonsumsi secara mentah itu contohnya Apa dulu gitu ya Contohnya apa dulu nih Salmon Oh salmon Ikan salmon kan paling banyak ini Kalau misalnya dikonsumsi secara mentah ya kan Di luar, bahkan di Indonesia pun sekarang sudah mengikuti Ya, di luar ya Jadi, kalau misalnya untuk aman dikonsumsi aman Asalkan setelah mengalami proses penanganan, pengolahan Nah, itu kan proses untuk mengolah ikan sebelum disajikan Sebelum dikonsumsi itu kan ada Entah itu proses pencucian, proses pemotongan Itu sudah memenuhi standar SNI-nya Oke, baik Berarti tidak masalah gitu ya Kalau misalnya sashimi yang ada di supermarket itu tidak masalah ya Tidak apa-apa, itu malah justru lebih baik Kenapa, itu sudah kan produk-produk yang segar ya Ada di Indomar, Swalaya Ya, Swalaya dan lain sebagainya Itu kan itu sudah ada penanganan khusus itu kan Sudah melalui tahapan pengecekan oleh QC Oh, QC Jadi, di genis ya Ya, sudah dianggap hygiene ya Dari tingkat hygiene itu sanitasnya sudah memenuhi itu Jadi, itu lebih aman Oke, baik Jadi, langsung dimakan itu bisa, mbak Tapi tidak memungkiri juga ya Karena kan budaya Indonesia Kalau ikan kan biasanya matang ya Tidak mentah Kalau ada yang makan mentah gitu ya Tidak bisa disalahkan juga Tidak bisa dipaksakan Kalau misalnya memang siapa orang itu tidak bisa mengkonsumsi ikan mentah Bahkan kan ada beberapa orang Teman saya saja tidak bisa mengkonsumsi ikan mentah Jadi, kalau misalnya sudah bau ikan saja sudah mual Itu tidak bisa dipaksakan Mungkin itu ada tahapannya pelan-pelan untuk mengenalkan ikan gitu kan Untuk membantu untuk bisa makan ikan itu bagaimana itu Tidak bisa dipaksakan ya Bahkan makan ikan pun tidak bisa dipaksakan Kalau memang ada yang betul-betul tidak mau ikan Baik ikan maupun olahan turunannya itu bagaimana? Tidak masalah Kita seumur hidup tidak mengkonsumsi ikan begitu Tidak masalah Karena kan kalau misalkan kita lihat daging-daging yang lain pun Ternyata nutrisinya tidak kalah juga gitu Karena apalagi seperti daging sapi, daging ayam itu juga boleh seperti itu Dan juga ditambah dengan sayur mayur, nutrisinya juga bisa jadi lengkap Tidak mesti harus mengkonsumsi ikan terus Justru kami menceritakan disini ada ikan Itu biar ada variasi protein yang masuk ke daun-daun seperti itu Tidaknya daging ayam Kalau ikan itu kan harganya beraneka ragam ya ikan itu Nah justru itu lebih bisa masuk ke segala lini Mungkin sedikit tambahan saja Mbak Silahkan Kalau misalnya ikan itu kan lebih mudah diolah daripada sama daging ayam Kalau misalnya daging ayam, daging sapi Kalau misalnya jirpus membutuhkan waktu yang lama Kalau ikan kan cepat Cepat ya Nah itu mungkin Iya Baik, baik Nah kalau pemirsa setelah ini Setelah melihat BIM saat ini Yang membahas tentang produk olahan dari hasil perikanan gitu Akhirnya mengonsumsi ikan setiap hari gitu ya Itu apakah berpengaruh? Boleh enggak sih mengonsumsi ikan setiap hari gitu? Kalau misalnya mengonsumsi ikan setiap hari itu kan takutnya Ya kan takutnya komposisi tubuh yang ada di ini kan enggak seimbang Terlalu banyak protein juga enggak baik Jadi kan kalau misalnya kita mengonsumsi ikan boleh Asalkan ya enggak setiap hari mungkin komposisinya mungkin seminggu berapa kali gitu kan Jadi kita harus melihat Jadi bukan maksud kami itu menjelaskan untuk harus ada Jadi harus mengonsumsi ikan semua harus mengonsumsi ikan Tidak Ini untuk variasi protein Iya variasi proteinnya Karena kan protein hewani protein abadi itu kan banyak Apalagi memang protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kan Untuk proses pembentukan pertumbuhan dan lain sebagainya Makanya kenapa kita sedikit mengenalkan Oh ini loh lah ini ikan Tapi memang tidak harus setiap hari mengonsumsi ikan Asalkan memang setiap kali kita mengonsumsi atau makan Komposisi nutrisi yang kita makan itu seimbang Antara karbohidrat, protein, serat, dan lain sebagainya Kalau tiap hari makan ikan asin terus nanti darah tinggi juga ya Iya Kacangnya tinggi soalnya Iya baik-baik Iya kalau dari Ibu Dini sendiri nih ada yang ditambahkan ya Terkait produk olahan dari perikanan silahkan Kalau misalkan kita lihat ya sebenarnya itu Kalau kita dalam kondisi sehat Itu kan kebetulan saya juga termasuk salah satu yang digemarikan Saya paham yang gemarikan itu kan Memang semboyannya itu makanlah ikan setiap hari gitu kan Tapi itu untuk kondisi tubuh yang sehat gitu ya Orang memang yang sudah tubuhnya sehat dan juga dia bisa menerima ikan setiap harinya It's okay gak apa-apa makan ikan setiap hari gitu ya Tapi kalau misalkan untuk range usia tertentu memang Kayak misalkan masih usia MPAC kemudian usia balita itu memang alangkah baiknya itu dalam seminggu hanya tiga kali saja gitu kan untuk konsumsi Karena dia ada batas minimumnya eh batas maksimumnya Batas maksimumnya itu sekitar 100 gram gitu 100 gram per minggu gitu Jadi tidak serta-merta harus mengkonsumsi ikan tiap hari kalau untuk umur-umur segitu Tapi kalau untuk umur dewasa selagi dia sehat silahkan untuk mengkonsumsi ikan Bahkan Menteri Kelautan dan juga Perikanan saat itu sempat menyampaikan kalau tidak mengkonsumsi ikan maka tenggelam kan Becanda tapi ya Memang ingin mengejarkan bagaimana kita adalah negara maritim gitu ya Kalau bisa ya makan ikan lah Mungkin nyampul di garis bawah dari bunadila tadi itu mungkin maksimum batas maksimum yang per minggu itu 100 gram itu Jadi entah itu mau dipakai untuk selama 4 hari 3 hari ya Pokoknya batas maksimumnya 100 gram itu Jadi tidak bisa melebihi itu Nah terkait produk olahan dari perikanan sendiri selain yang sudah disebutkan ada lagi yang bisa diolah gitu menjadi produk bagian apa saja selain yang sudah disebutkan Kalau misalkan kita lihat itu sebenarnya kayak tadi yang bagian kulit Kalau kulit jadi apa ya? Kalau kulit itu kalau misalkan jenis ikannya itu memang kulitnya itu cukup kuat Cukup tebal Itu bisa juga dijadikan seperti untuk kulit tas, sepatu dan sebagainya itu bisa Tambahan Tambahan Oke Bisa Kalaupun misalkan kita mau buat seperti kerupuk kulit ikan juga bisa Seperti itu Terus gelombung renangnya itu juga bisa kerupuk gelombung renang Apa sih? Gelombung renang? Iya di dalam ikan itu mungkin ada kayak gelombung yang dia itu putih, transparan Itu gelombung renang Itu bisa dijadikan juga kerupuk seperti itu Kemudian mata ikan itu ternyata mata ikan tuna itu mengandung asam lemak tak jenuh yang baik ya Dan dia juga ketika diekstraksi pun ternyata bisa jadi produk minyak ikan Oh gitu Minyak ikan Dari mata dan juga hatinya Hatinya ikan tuna juga bisa Biasanya kan kalau ikan itu bagian kepala ada yang gak suka terus dibuang Padahal ada isiannya itu apakah kandungan gizinya juga tinggi begitu dari kepala ikan? Kalau bagian kepala itu mana lebih tinggi yang bagian dagingnya mbak Oh gitu Iya Tapi ada kandungan gizinya juga ya? Komposisi yang mungkin lebih tinggi di bagian badan ya daging dan lain sebagainya Berarti tidak masalah gitu ya? Tidak masalah Biasanya makanya kenapa kok tulang, ketulang, duri, kepala itu biasanya dijadikan sebagai kayak mungkin tambahan untuk apa ya olahan Nah seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Nadila, tepung dan lain sebagainya itu kan Karena memang komposisi yang paling tinggi itu hanya terdapat pada dagingnya Makanya yang bisa diutamakan dagingnya Daging ikannya itu sendiri Baik, nah tadi disampaikan banyak ya produk-produk dari olahan ikan Yang dapat diolah oleh ibu rumah tangga yang mudah juga dengan alat yang tidak seperti pabrikan gitu Tadi contohnya ada nugget gitu ya Baik Kalau misalnya bakso gitu juga bisa ya mbak Eta bisa disampaikan gitu Kalau misalnya kerupuk ikan itu kan udah digoreng lah, udah ada campuran-campurannya itu kandungan gizinya pun tidak masalah ya? Kalau misalnya melihat kerupuk ikannya, saya punya masa bimbingan nih mbak, saya cerita aja ya Masa bimbingan saya ini memang produk olahannya itu kerupuk ikan milah Nah, kalau misalnya membuat kerupuk, memang kan biasanya kan orang yang sekarang kita lihat di pasar itu kan banyak kerupuk ikan Itu kan yang sudah digoreng, bahkan yang belumnya masih mentah Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanyakan komposisi Indonesia, pasti akan sedikit mengalami perubahan Karena kan mungkin kalau misalnya digoreng kan malah lebih banyak di kandungan lemaknya Iya kan? Kalau misalnya masih komposisi ditambahkan dengan kerupuk itu kan bahannya nggak hanya ikan ya mbak Ada tepung tapioca, lada, merica dan lain sebagainya Itu kan masing-masing juga ada komposisi penggunaan dalam suatu produk, terutama di kerupuk itu Nah, kita harus memperhatikan tuh berapa rasio komposisinya masing-masing bahan Nah, itu kan juga akan mempengaruhi Biasanya tapi kalau misalnya memang tinggi atau rendah atau masih berkurang, ya pasti akan berkurang kalau misalnya digoreng Karena kan mengalami perubahan panas, apalagi sudah ditambah dengan minyak goreng Tapi setengahnya kan ada tambahan ikannya Ada sedikit tambahan ikannya Baik, nah kalau misalnya ada yang alergi ikan gitu ya Itu apakah ini mbak, apakah kalau alergi ikan hanya alergi ikan tertentu atau berarti alergi semua ikan gitu? Bukan berarti alergi semua ikan Kalau saya ya punya, saya kan punya saudara, kebetulan ini cerita aja mas sedikit berbagi aja pengalaman Saya melihat saudara saya itu memang alergi itu ikan, ikan apa itu, ikan bandeng ya Ikan bandeng itu ikan mujair, saya lupa Nah, tapi kalau misalnya melihat ikannya, lihat dia nggak alergi Dia hanya alerginya, nggak bisa makan itu hanya ikan bandeng atau ikan mujair yang hampir sama Oh berarti nggak bisa disamaratakan dong ya Iya, nggak bisa disamaratakan Karena kan, kita kan jenis-jenis ikan itu kan berbeda tau mbak Iya kan, nggak bisa disamaratakan kalau misalnya mau alergi ikan itu Kecuali kalau seafood ya mbak Mungkin kalau seafood memang banyak kan orang kalau alergi seafood, alergi semuanya Ya, jenis seafood yang lain gitu kan Tapi kalau misalnya ikan, setahu saya, kalau saya melihat teman saya, saudara saya itu Dia nggak bisa melihat ikannya sejenis serupa itu Jadi yang satu, masih satu, apa ya, satu family lah, satu spesies yang sama dengan yang dialergikan itu Tapi kalau misalnya ikan lele yang beda spesies itu bisa Oh baik Itu kalau misalnya dari segi teman saya, saya yang melihat pengalaman Tapi kalau misalnya saya sendiri, kalau misalnya memang alergi ikan itu nggak bisa semuanya harus alergi semuanya Tapi ya ada sih beberapa mungkin yang intolerannya sama ikan itu kan Baiklah untuk mahasiswa dari teknologi hasil pertanian ya Sekolah Vokasi UNS Ini apakah sudah membuat penelitian baru, begitu yang bagus gitu ya Khususnya tentang ikan, apakah ada yang unik gitu Ibu? Ini kayaknya, maksudnya ini Kalau sampai sejauh ini, tadinya ada yang perencanaan kami itu Dia mau membuat bakso biasa, bakso sebenarnya Tapi dari proses olahannya itu dengan cara membuat ikannya itu menjadi bentuk gel dulu Surimi Surimi istilahnya gitu, bentuk gel dulu Kenapa? Biar ketika dia menjadi bakso, dia itu elastis, nggak gampang putus gitu Nah, sehingga kita bisa melihat di pasaran itu yang sekarang tuh bakso yang sudah sangat halus gitu ya Pori-porinya itu, itu masuk salah satu produk surimi gitu Nah, kami mau mengarah ke sana gitu Seperti itu salah satu yang lumayan baru, nggak terbilang sangat baru juga, tapi lumayan baru Tapi sebenarnya surimi itu sudah ada, sudah banyak disini Cuma kan memang kalau di pro di kami itu yang mahasiswa yang membuat olahan ke arah perikanan yang ke kita kece-kita aja Ya, kita tonjolkan di surimi itu belum ada Nah, ini masih dalam rangka pengerjaan, proses Jadi kalau untuk di kalangan UNS ini termasuk baru gitu Iya, kalau di UNS, di THP khususnya, di kami yang masih baru Mungkin kalau misalkan yang sekarang sedang dikerjakan itu penggunaan justru gelatin ikan Oh, gelatin ikan Nah, gelatin ikannya itu justru ditambahkan ketika pembuatan proses es krim gitu kan Es krim itu kan dia butuh gelatin juga Nah, gelatin yang biasanya gelatin sapi digantikan dengan gelatin ikan Itu sedang berjalan Ya, itu mahasiswa saya itu Jadi pakai gelatin ikan itu pengenyal Ya, pengenyal, pensabilkan itu gelatin ikan itu Jadi, makanya untuk ditambahkan ke es krim itu biar bisa ngenyalkan atau ngetalkan si es krim itu Jadi, pakai gelatin ikan Gelatin ikannya ikan pati Oke, baik Nah, terkait produk olahan dari perikanan sendiri Ibu, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin untuk manfaatnya atau terkait variasi-variasi lainnya? Silahkan Dari siapa dulu? Emang go, jenengan juga gak apa-apa Saya, kalau misalnya untuk produk olahan ikan mungkin kita mulai dari yang paling sederhan aja ya Yang proses pengolahannya lebih aman, lebih cepat, lebih mudah diolah Ya, mungkin untuk ibu-ibu di rumah atau teman-teman, bapak ibu semuanya yang ada di rumah Ini bisa nih untuk mengkonsumsi ikan dengan cara apa? Kita mengolah ikan itu yang paling sederhan aja Pengolah secara tradisional Misalnya, kalau misalnya mau ada bubuk-bubunya Ikan pindang, ikan asap, ikan pedak yang tadi sudah disampaikan Atau misalnya kita mau untuk cemilan anak-anak Kita bisa nih menggunakan olahan diversifikasi Ya, yang mungkin nugget, entah itu biasanya nugget itu dari ikan patin Kita bisa nih mengolah dari ikan yang lain Kita bisa menginovasi bahan baku yang digunakan Kalau misalnya untuk macam-macam jenis olahan ikan banyak sekali ya mbak di sini Kalau misalnya kita lihat ada macam-macam abon, kerupuk, dan lain sebagainya Mungkin itu bisa dijadikan sebagai olahan diversifikasi produk perikanan Kalau misalnya untuk olahan sampingan dari produk perikanan yang seperti yang tadi sudah disampaikan Seperti dari bagian kepala, duri, ekor, sirip, dan lain sebagainya Mungkin bisa dijadikan sebagai olahan sampingan seperti bahan tambahan produk lain Atau misalnya sebagai pakan ternak, atau sebagai tepung, gelatin, dan lain sebagainya Baik, terima kasih Ibu Yeni Febriana Nah, terakhir dari Ibu Dini Nadilah, silakan Oke, kalau misalkan kita bilang ikan tadi kan memang ada yang suka atau ada yang tidak suka Kemudian ada juga yang menimbulkan alergen dan sebagainya Nah, sebenarnya kalau misalkan ikan itu selagi segar, maka silakan olah Kalau misalkan ikan itu tidak segar, maka dia akan membuat alergen baru Alergen baru sehingga tadi bisa dikatakan, oh dia alergi seafood dan sebagainya Itu karena sebenarnya ikannya itu tidak segar Sehingga ada komponen-komponen tertentu yang muncul pada ikan itu Nah, kalaupun misalkan kita mengolah seperti yang tadi dibilang oleh Ibu Yeni Bahwa olahan itu sebenarnya ada banyak, sangat banyak Bahkan ketika kita misalkan mau membuat olahan yang biasanya pakai daging ayam Ataupun misalkan pakai daging sapi gitu Itu bisa digantikan dengan daging ikan Dan juga karena dia dagingnya itu, serat-serat dagingnya itu sangat mudah untuk diputus gitu ya Ketika peras pemasakan gitu Maka dia lebih akan menghemat budget ya istilahnya Menghemat budget untuk gas juga ya ketika peras pemasakan itu juga salah satunya Kenapa ikan itu ditonjolkan ya memang selain proteinnya tinggi Kemudian proses pemasakannya pun tidak butuh yang terlalu lama Baik, terima kasih Ibu Dini Nindadillah Dan juga Ibu Yeni Febriana atas materinya hari ini ya Tentang produk olahan ikan gitu ya Baik Ibu, sehat selalu Selamat beraktifitas kembali Kami tunggu juga informasinya mungkin di program yang akan datang Makasih kan ya Mbak Baik, baik, terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih banyak yang telah menyaksikan BIM berbagi ilmu dan manfaat Saya sekarang bagi istimewa keli seluruh kru Ia bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton